Elia menghadapi 450 nabi-nabi Baal 1 Raja-Raja 18 ayat 1 ayat 17 sampai 24 Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya Bukan aku yang mencelakakan Israel Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan Dan engkau ini telah mengikuti para Baal Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu Yang mendapat makan dari meja istana Isabel Ahab mengirimkan orang ke seluruh Israel Dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati Kalau Tuhan itu Allah ikutilah dia Dan kalau Baal ikutilah dia Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun Lalu Elia berkata kepada rakyat itu Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya Namun baiklah diberikan kepada kami Dua ekor lembu jantan Biarlah mereka memilih seekor lembu Memotong-motongnya Menaruhnya ke atas kayu api Tetapi mereka tidak boleh menaruh api Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi Meletakkannya ke atas kayu api Dan juga tidak akan menaruh api Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan Maka Allah yang menjawab dengan api Dialah Allah Seluruh rakyat menyahut katanya Baiklah demikian